Ya lalu seperti apa kondisi terkini di Bali 6 hari menjelang perhalatan puncak G20? Sudah adakan saya Dina Gurning yang akan melaporkan langsung dari kawasan Kuta, Bali. Dina, seperti apa kondisi lalu lintas saat ini di Bali jelang perhalatan G20 dengan ramai sejumlah tamu negara yang hadir? Apakah ada persiapan khusus pengamanan Bandara Igusti Ngurah Rai? Ya Syarifa dan juga pemirsa sebelum saya menjelaskan soal pengamanan persiapan menjelang satu pekan sebelum KTP G20 Ini memang kondisi setiap harinya, setiap sore selama satu pekan terakhir semenjak kami tiba Sejak tanggal 8 November 2022 lalu hingga hari ini, ini cuaca di Bali selalu hujan Seperti yang terjadi pada sore hari ini, saya akan menunjukkan kondisinya kepada Anda Ini memang di kawasan Kuta, ini salah satu spot turis favorit begitu Memang ini baru satu jam yang lalu, ini baru saja diguyur hujan Dan memang saat ini memang sudah berhenti, namun seperti yang terlihat di layar kaca Anda Ini kondisi jalan memang sudah lancar Tapi kalau boleh kami gambarkan, karena memang ada sejumlah persiapan yang dilakukan oleh para petugas Terutama salah satunya petugas pas pampres, yakni salah satunya adalah simulasi untuk mengantar jemput tamu-tamu VVIP atau kepala negara yang akan hadir di KTP G20 Maka dari itu sejumlah rekayasa lalu lintas ini terus dilakukan di sejumlah ruas jalan di Bali Dan beberapa kali menyebabkan kemacetan dan juga antrian kendaraan Dan tadi saya sempat berbincang-bincang dengan sejumlah warga, Syarifa dan juga arah pemirsa Bahwa beberapa warga ini memang mengeluhkan bahwa mereka sering kesulitan pada saat beraktifitas Pada saat ingin menuju ke kantor, ini sempat terkena macet Dan memang untuk persiapan menjelang KTP G20 ada salah satu hal yang dipersiapkan, salah satunya adalah oleh kepolisian Ini ada rencana diterapkannya ganjil genap selama tanggal 11 hingga tanggal 17 November 2022 mendatang Ini mulai pukul 6 pagi hingga 22 waktu setempat, ini akan diterapkan terutama untuk memperlancar lalu lintas dari dan menuju ke bandara Menuju ke venue dari KTP G20 Dan namun aturan dari ganjil genap ini tidak diterapkan bagi kendaraan-kendaraan khusus Misalnya seperti kendaraan listrik, kemudian kendaraan pimpinan negara, kendaraan dinas TNI-FORI bertanda khusus Hingga kendaraan darurat seperti misalnya pemadam kebakaran dan juga ambulans Demikian informasi yang bisa kami sampaikan dari kawasan Kuta Kembali ke Syarifa di studio CNBC Indonesia di Bali Terima kasih Dina Gurnik atas laporan Anda langsung dari kawasan Kuta Bali Terima kasih